Syekh Ali Tontoi pernah mengatakan begini, jemaah sekalian. Aku membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Mencari tentang sifat-sifat penduduk surga. Orang-orang yang dijanjikan dari surga. Maka aku dapati ayat yang berbicara tentang orang-orang yang beriman. Lalu beramal soleh, dijanjikan surga untuk mereka. Maka kata Syekh Ali Tontoi mengatakan, ini bukan untukku. Aku jauh dari mereka. Lalu kembali aku membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Aku dapati orang-orang yang dijanjikan surga adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Syekh Ali Tontoi mengatakan, apalagi ini. Aku bukan termasuk mereka. Lalu aku membuka kembali lembaran-lembaran Al-Quran. Aku dapati orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah SWT adalah orang-orang yang dijanjikan surga. Syekh Ali Tontoi mengatakan, ini juga bukan diriku. Lalu aku membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Aku mendapati Allah SWT menjanjikan surga untuk orang-orang yang berdosa. Lalu mereka kembali bertobat kepada Allah SWT. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya aku mengampuni segala dosa. Dalam ayat yang lain, Allah perintahkan, Bergegaslah menuju kepada pengampunan Allah SWT dan surga yang luas di seluas langit dan bumi. Syekh Ali Tontoi mengatakan, Ayat ini untukku. Ayat ini adalah untuk menegurku. Dan orang-orang yang semisal dengan aku, kata Syekh Ali Tontoi. Sebagai bentuk ketawaduan beliau jamaah sekalian. Ayat ini dimaksudkan untukku. Orang-orang yang banyak dosa, Tapi menganggap diri sudah terlalu banyak melakukan ketaatan. Padahal kalau kita timbang-timpang sendiri jamaah sekalian. Sebelum Allah menimbang, Kata Umar bin Khattab, Hitung-hitung diri kalian. Sebelum nanti datang pada hari kiamat, Allah yang akan menghitung diri kita. Dalam artian menghitung amalan kebaikan dan keburukan kita. Kalau kita timbang-timbang sendiri, Mungkin masih sangat banyak keburukan dibandingkan kebaikan. Atau kita merasa banyak kebaikan kita. Tapi kadang dua, tiga, empat keburukan Mengalahkan kebaikan kita yang begitu banyak. Maka Syekh Ali Tontoi mengatakan, Ayat ini adalah untuk menegurku. Dan orang-orang yang semisal dengan aku. Kita banyak kesalahan jamaah sekalian. Maka ayat-ayat suci Al-Quran datang juga untuk menyecikan jiwa kita.